Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalam wassalim sekenap pemirsa yang dirahmati Allah khususnya keluarga besar MDSN satu parti berkarakter mari kita awali pengajian kitab bidaya tul hidayah dengan membaca sholawat tolak balat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin sholatan takunu likullida indawa'a walikulli ilatin syifa'a wa tadu'fau anni biha kulla mihanatin wa bala sekenap pemirsa yang dirahmati Allah mari ngaji bareng kitab bidaya tul hidayah dimana hari ini temanya adalah keutamaan siwakan saya berpaksa bagaimana siwakan wa salim ala sayyidina muhammadin wa salim ala sayyidina muhammadin wa salim ala sayyidina muhammadin wa sallam Hai mongko ojo ninggal siro Asiwaka yang siwakan fainna hu mongko saatemene siwakan mat haro tun iku Prabote bersih hake lilfami maring cangkem wa mardotun lanyan nengake lirobi maring pengeran wamus wamis khototun wamusah hitotun wamusah hitotun lan bumbu ake disaitoni maring syaiton wa sholat wa sholatun utawi sholat disiwakin kelawan siwakan akdului kului utomo min sabi'ina sangking pitong puluh apane sholatan sholate bila siwakin kelawan tanpa siwakan baru ya lantian riwayatake an abi hurairata sangking sohabat abi huraira radiyallahu anhu apa lafal kola kola dawu sohabu huraira wala ing lafal kola kola dawu rasulullahi sohabu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dawe ini laula an asyuko ala ummati la amartuh umbisiwaki fi kulli sholatin laula an asyuko dipare lamon ora yento ngebotake ing sun ala ummati ing atasi umat ing sun la amartuh mongkoyakti naik perintah ing sun hum hum ing ummati disiwaki kelawan siwakan fi kulli sholatin yang dalam saban saban sholat wa anhu lan sallallahu alaihi wa sallam ummirtu nyatanya dawa ummirtu ummirtu dan perintah ing sun disiwaki kelawan siwakan khatahho shitu sahingga kuatir ing sun ayyuktaba ing yento dan wajibake apa siwak alaya ingatasi ing sun segenap pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lanjutkan pengajian rutin kitab bidaya tul hidayah utamanya saya mengajak kepada segenap guru mtsn satu padi dan siswa siswi mtsn satu padi untuk meningkatkan pengetahuan meningkatkan wawasan dan meningkatkan ilmu agama serta menambah pahala pada bulan yang bertaburan pahala ini siwakan adalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang tujuannya untuk membersihkan mulut jadi siwakan ini merupakan budaya umat Islam yang kadang-kadang asing bagi kita jadi siwakan itu adalah membersihkan mulut dengan kayu siwak atau kayu arok jadi biasanya kita bisa mengikuti kayu arok atau boleh menggunakan benda apa saja yang penting bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut jadi misalnya menggunakan kain yang keset yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di gigi atau sela-sela gigi atau boleh juga menggunakan sikat gigi apa saja yang bisa menghilangkan atau mengangkat kotoran yang ada di gigi nah boleh juga menggunakan kayu yang dibentuk seperti kayu arok atau kayu yang dibentuk seperti sikat gigi yang penting bisa untuk siwakan nah ini memang menjadi masalah karena siwakan itu kan disunahkan setiap saat sehingga perlu alat atau perlu barang setiap saat ini bisa praktis dibawa kemana-mana dan secara tidak langsung ya harus bisa meredam bau yang tidak sedap yang ada di mulut orang tersebut jadi siwakan ini memang menjadi problem ketika tidak menggunakan kayu arok ya jadi mengapa kayu siwakan itu oleh karena itu orang Arab itu memang biasanya khusus menggunakan kayu arok hal ini mengingat kayu tersebut itu baunya harum sekali dan bau harum itu alami dari dari kayu tersebut bau harum inilah yang bisa meredam bau kotor yang ada di mulut oleh karena itu kayu arok ini memang belum ada gantinya karena sekalipun dipakai berkali-kali untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut kayu itu tetap baunya harum jadi sampai sekarang belum ada alat siwak yang bisa mengganti kayu arok dari segi wanginya maupun ke praktisannya jadi misalnya ini sikat gigi itu bisa dibawa kemana-mana tapi kalau hanya sikat gigi tanpa pasta gigi ini bau yang tidak sedap yang ada di mulut itu menempel pada sikat gigi tersebut atau kayu misalnya kayu biasa ini kalau sekaligus digunakan itu biasanya sisanya kotoran tersebut berbau ini menjadi masalah ketika kita mengganti kayu arok sehingga memang kalau di Indonesia ini itu seakan-akan siwakan itu menjadi asing ya gara-gara ya kadang-kadang ada yang merasa jijik atau merasa tidak tidak enak dilihat orang jadi oleh karena itu maka hari ini saya akan mengajak kepada pemirsa bahwa ibadah siwakan itu sebetulnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang menjadi tradisi dan menjadi biasa tetapi kalau di Indonesia ini kurang biasa karena tidak tahu padahal siwakan ini kan disunahkan setiap waktu terutama jika tidak sholat 5 waktu atau bangun tidur dan tidak jarang orang-orang ketika dalam keadaan diam terlalu lama sehingga mulutnya berubah ini kalau orang-orang Arab itu biasanya menggunakan siwak untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap oleh karena itu orang-orang Indonesia ini biasanya kalau tidak punya kayu siwak kadang-kadang memang kalau mau sholat mau membaca Quran ini malah menggunakan ujung kain sarung atau menggunakan ujung kain baju ini kelihatannya kan orang yang melihat kok jorok gitu jadi ini harus kita siasati sekalipun boleh tapi kelihatannya tidak tidak indah jadi kesan yang ada atau kesan yang ditangkap oleh masyarakat Indonesia kalau siwakan menggunakan kain yang seperti ujung sarung atau ujung baju itu kelihatannya tidak etis ya maka sampai sekarang belum ada alat yang bisa menggantikan kayu arok kalau menurut saya nah di sisi lain siwakan ini kan sebetulnya merupakan ibadah yang memiliki hikmah yang luar biasa namun hanya populer di negara-negara Arab saja untuk di bumi Indonesia siwakan ini menjadi sesuatu yang asing sesuatu yang asing hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu biasanya santri-santri yang mondok atau santri-santri yang ngaji kitab kuning itu yang tahu bahwa siwakan itu dianjurkan atau merupakan ibadah yang hukumnya sunnah namun untuk kalangan tertentu itu ada yang tidak tahu bahwa siwakan ini merupakan ibadah yang dianjurkan oleh nabi tetapi ada kalanya orang tersebut tahu tetapi dia enggan untuk melakukannya ya karena tradisinya berbeda sehingga siwakan ini menjadi sesuatu yang terlupakan ya jadi mungkin karena budayanya berbeda oleh karena itu saya mencoba untuk mengaktualisasikan ibadah siwakan ini agar umat islam ini mengerti paling tidak mengerti bahwa siwakan itu dianjurkan oleh nabi dan hikmahnya luar biasa hikmahnya itu banyak sekali oleh karena itu mari kita populerkan siwakan biar menjadi tradisi di kalangan umat islam agar kita biasa melakukan kapanpun dan dimanapun dengan cara yang etis dengan cara yang elok sehingga kita tetap menjalankan sunnah dan tidak terkesan jorok ya kalau bisa ya memang harus punya kayu arok atau kayu siwak kalau ada orang yang haji biasanya jajan ya minta satu untuk siwakan kalau siwakan menggunakan kain menggunakan benda-benda yang ada di Indonesia itu kelihatannya belum bisa menggantikan kayu arok dari segi kepraktisannya maupun keharumannya jadi kalau menggunakan kain baju atau ujung kain sarung itu memang kelihatan jorok ya sekalipun itu diperbolehkan selanjutnya disini akan saya sampaikan waktu disunahkannya siwakan satu yaitu ketika hendak menjalankan sholat lima waktu karena sholat yang diawali dengan siwakan itu lebih utama 70 kali bila dibanding sholat yang tidak diawali dengan siwakan yang kedua ketika bau mulut berubah tujuannya adalah untuk membersihkan bau mulut sehingga siwak ini dilakukan sewaktu-waktu di sisi lain siwakan ini sangat dicintai yang ketiga ketika tidak membaca Al-Quran tujuannya agar bacaannya bisa falsih dan bisa tertil karena dengan siwakan ini mulut menjadi lebih fresh dan segar kemudian yang keempat ketika bangun tidur tujuannya adalah biar bau mulut yang semalaman tidak makan bisa langsung wangi dengan digosok dengan kayu arok tersebut ada pun hikmahnya yaitu satu hikmah siwakan untuk menjaga kebersihan mulut yang kedua adalah meningkatkan daya ingat ketiga awet muda orang yang sering siwakan itu bisa awet muda dibanding orang-orang yang tidak pernah siwakan yang keempat tidak cepat beruban jadi orang yang sering siwakan itu rambutnya hitam kelam tidak cepat putih karena sering menggunakan siwakan kemudian yang kelima yaitu untuk menjaga penyakit gigi jadi orang yang sering siwakan orang gampang itu diantara hikmah siwakan dasarnya atau hukum siwakan ini adalah sunnah ini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim Nabi bersabda seandainya aku tidak memberatkan umatku maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap menjalankan sholat lima waktu jadi hadis ini betul-betul Nabi menganjurkan dengan sangat jadi seandainya tidak memberatkan umatnya maka Nabi ini mewajibkan siwakan pada setiap mau menjalankan sholat lima waktu itulah diantara kesunatan atau ibadah siwakan yang sementara ini masih asing di kalangan kelompok tertentu ini saya ajak semuanya biar tahu bahwa siwakan itu sunnah dan sangat luar biasa hikmahnya oleh karena itu ya mari kita budayakan siwakan di Indonesia ya tidak hanya di negara-negara Arab demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf ashrul kalam bila hitubiq wal hidayah waridu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih